Intro Telan kekalahan atas Indonesia, Palestina lakukan aksi terpuji Momen menarik terjadi beberapa saat setelah wasit meniup luid pertandingan antara tim Nas U17 Indonesia kontra Palestina dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Asia Grup B Pertandingannya dimenangkan oleh pasukan Pima Sakti tersebut bisa dikatakan pertandingan saudara lantaran Indonesia dan Palestina memiliki hubungan bilateral yang baik Usai laga, kedua kesebelosan membentuk barisan dan saling berhadapan sebelum berpelukan Setelah itu kedua tim beranjak ke tengah lapangan untuk melakukan hening untuk menghormati tragedi ganjuruhan Aksi terpuji seperti itulah yang seharusnya terjadi di setiap pertandingan Pasalnya, rival hanya terjadi selama 90 menit, selebihnya respek tetap harus diutamakan Terlebih pada pertandingan tersebut diwarnai dengan beberapa keputusan wasit yang kurang memuaskan bagi Palestina Tepatnya, Palestina yang sudah tertinggal 0-2 sebenarnya berpeluang untuk memperkecil kedudukan melalui tendangan penalti yang dilakukan oleh Mohamed Yogyayar Namun tendangan pertama Yogyayar membentur mistar gawang dan memantul ke depan gawang tanpa tersentuh oleh kipar Indonesia Yogyayar kemudian mampu melakukan bola rebound untuk meneruskan bola dan sukses menjebol gawang Indonesia Namun wasit menganulir gol tersebut Berdasarkan peraturan terbaru FIAB untuk 2022-2023 ada sejumlah larangan untuk penendang penalti Salah satunya adalah penendang penalti tidak boleh menyentuh bola lagi setelah tendangan dilakukan hingga bola mengenai pemain lain Baik rekan setim atau lawan Di lain sisi dalam tayangan ulang, tendangan Yogyayar sebenarnya sudah melewati garis gawang Indonesia Namun wasit tidak menganggap hal tersebut sebagai sebuah gol Menariknya tidak ada protes yang dilayangkan dari kubu Palestina Dan itu sangat jarang terjadi di era sepak bola saat ini Respek untuk Palestina Penggawa timnas U17 yang layak naik tingkat ke timnas U19 Asuhan Sintayong Pertama, Muhammad Nabil Ashura Pemain yang berposisi sebagai striker ini punya kemampuan dribbling dan juga penyelesaian akhir yang sangat apik Dalam kualifikasi Biala Asia U17 2023 ini Pemain asal Sumatera Barat itu sudah membukukan dua gol dari tiga laga Bahkan golnya ke gawang UEA sangatlah apik Yakni tendangan volley berteknik tinggi yang dilepaskan langsung saat menerima umpan silang dari sisi kiri Ketajamannya pun sudah terbukti di ajang Piala AFFU 16 2022 lalu Dia mencatatkan empat gol dan sukses membawa Indonesia menjadi juara Melihat kesulitan Sintayong mencari striker lokal yang berkualitas saat ini Tentu Nabil punya peluang besar untuk dipromosikan Dia bisa menjadi ujung tombak bagi tim merah putih di masa depan Kedua, Arkan Kaka Pada gelaran kualifikasi Biala Asia U17 2023 ini Kaka pun telah berkembang menjadi pemain yang lebih komplit Kemampuannya membuka ruang dan melakukan kerja sama 1-2 Di pertahanan lawan benar-benar membuat lawan keteteran Produktivitas golnya pun meningkat karena finishingnya yang semakin apik dengan power dari tendangan yang dimilikinya Dia sudah membukukan enam gol dari tiga laga dengan rincian empat gol ke gawang Guam dan dua gol ke gawang UEA Melihat perkembangannya itu, bukan tidak mungkin pemain berusia 15 tahun itu bakal dipromosikan oleh Sintayong Ketiga, Kaviatur Rizky Sebagai playmaker, Kaviatur juga punya sisi yang sangat apik dan disokong dengan kualitas umpan-umpan pendek dan jauh yang sama baiknya Dia jeli melihat celah di pertahanan lawan dan kemudian mengirimkan umpan terobosan kepada para pemain depan Selain itu, Kaviatur juga memiliki teknik tendangan jarak jauh yang juga bagus Dia cukup sering mengancam gawang lawan dengan sepakan spekulasi dari luar kotak penalti Sukses bungkam UEA pelatih Malaysia U17 sesumbar permalukan timnas U17 Indonesia Usai ditahan imbang Guam pada laga kedua, timnas U17 Malaysia membuat kejutan dengan mempermalukan UEA dengan skor 3-2 Meskipun begitu nasib Harimau Malaya muda masih harus ditentukan lewat laga terakhir kontra timnas U17 Indonesia Lawan Indonesia tim yang bagus dan tuan rumah, kami akan bermain dan siap menunjukkan yang terbaik Strategi kami bekerja dengan baik lawan UEA, saya rasa mungkin seharusnya kami menang 4-0 Ucap Osmera Bin Omaro Menghadapi pasukan Bima Sakti, Osmera Bin Omaro mengakui sudah punya catatan untuk penggawa Garuda Asia yang akan diwaspadai oleh anak buahnya Osmera Bin Omaro mengatakan Harimau Muda terus mengalami peningkatan permainan di ajang kualifikasi Biala Asia U17 2023 ini Di lain sisi, kemenangan timnas U17 Indonesia atas Palestina memantapkan diri pasukan Bima Sakti di puncak kelasmen Penggeser Malaysia yang baru saja mengalahkan UEA dengan skor 3-2 Untuk itu pertandingan terakhir yang mempertemukan timnas Indonesia kontra Malaysia dipastikan akan memanas Meskipun begitu evaluasi, beberapa kekurangan pada laga kontra Palestina juga patut segera diperbaiki oleh skuad Garuda Asia Fisik yang menurun hingga lini belakang yang kerap kecolongan menjadi sorotan utama untuk menghadapi laga selanjutnya Sub indo by broth3rmax